Tim Putri Indonesia tak bisa memenuhi target semifinal. Menghadapi Korea Selatan di perempat final, tim Merah Putih kalah telak 0-3. Maria Febe dan kawan-kawan tak sanggup mengatasi perlawanan Korea Selatan. Piala Uber akan kembali digelar dua tahun lagi. Meski belum diketahui negara penyelenggaranya, namun tim Uber Indonesia memiliki secerca harapan pada kekuatan generasi muda. Materi tim Merah Putih saat ini dihuni tiga pemain muda. Rata-rata usia mereka baru mencapai 18 tahun. Ketiga pemain tunggal muda ini sudah mendapat kesempatan bermain di ajang Piala Uber 2016 dan cukup impresif selama fase grup hingga perempat final. Sementara di sektor ganda putri, Indonesia sudah memiliki pelapis untuk kreisya poli. Lima pemain belia di sektor ganda rata-rata berusia 21 tahun. Prestasi terbaik Anggia dan kawan-kawan sejauh ini meraih medali perunggu pada SEA Games 2015, perunggu Piala Sudirman 2015, dan perunggu kejuaraan Asia 2013. Melihat kekuatan para pemain muda, bukan tidak mungkin tim Merah Putih mampu melangkah lebih jauh lagi pada Piala Uber 2018. Terima kasih.